Hai jadi hari itu aku mau bikin shelter di kebun sawit ya nah ini selternya pakai spanduk bekas karena pernah disini tuh hujan deras tiba-tiba terus pakai motor di ngorong apa dimana kemudian angkat pancing tajur ya nah ini pancingnya wih sudah apet guys langsung kita lanjut memasak gabus bakar pakai sambal mentah nih enak banget setelah 15 tahun ngebolong sebagai bocil di desa setiap hari aku mencoba peruntungan tinggal di kota selama sembilan tahun tapi ternyata tidak bahagia disana karena kebolanku masih tetap ada akhirnya kembali ke desa transmigrasi untuk menjadi seorang petani sawit milenial dan aku akan terus ngebolong tapi kali ini bukan untuk bersenang-senang melainkan untuk cari lauk buat bertahan hidup karena aku masih muda tentunya aku masih merintis jadi inilah kegiatan keseharian sebagai si bolang yang telah dewasa pasang pancing tajur angkat bubuk memasak dan itu pun memakannya lalu langsung kerja ini adalah pemainan sawit mengangkutnya dengan motor kemudian menggunakan action cam kemudian mengangkutnya dengan pickup kemudian menyusun dan mengantarnya ke pabrik serta hargi sawit terbaru hari ini replantingan dan segalanya tentang pertanian dari pertumbuhan terima kasih hari ini aku mau ngeret sawit tapi tukang panennya itu masih belum selesai karena ini masih jam 11an ya jadi nunggu tukang panen selesai aku mau makan dulu nah jadi aku makannya itu mau makan hasil umpan tajur ya tajurnya itu sudah kemarin jadi hari ini aku makannya kemarin najur hari ini makan tinggal ngambil hasilnya nah ini aku mau buat shelter dulu karena pernah di sini waktu itu tiba-tiba hujan deras terus kalau mau pulang jauh sementara pakai motor ya mau berteduh itu nggak bisa karena saking derasnya hujan jadi bingung naruh HPnya sih alat-alat HP itu segala macam itu bingung kalau sudah hujan di kebun sawit hutan begini jadi kali ini aku membawa spandok bekas untuk aku jadiin shelter nah ini aku mau ngecek pancing tajur yang kemarin teman tok pasang satu di sini tapi kayaknya hilang pancing itu nggak ada kelihatan padahal aku gantung ikan apa yang bisa bawa meret ya ternyata enggak tuh ada di sana wah bisa ada di daratan pancingnya nanti aku cek aja ini aku cek pancing yang satunya dulu nah ini pancingnya di sini ini dia ini bukan kolam ya ini kolam liar tapi banjir jadi isinya ikan ikanan ikan gabus dan segala macam nah ini dia dapat Alhamdulillah ada lauk buat makan hari ini karena kita mau pan mau muat sawit ya lapar jadi kita makan dulu ya ini Alhamdulillah dapat ikan gabus ya kalau enggak ada dapat ikan gabus terus kita mau masak genjer aja rencananya ya itu banyak genjer sana nah ini aku mau cek pancing yang ada di daratan tadi ini aku tegang banget takut masih ada biawaknya gitu nah biawaknya itu aku cek dulu ini pancingnya kelihatan ya cuma kita cari mata pancingnya itu dulu dimana takutnya masih ada binatangnya nah itu pancingnya pancingnya pakai bekas bukan bekas sih gandar sawit ya ini aku cari matanya nah ternyata matanya itu udah nggak ada ya putus ya ini dia nah mata pancingnya udah nggak ada putus jadi sudah nggak ada biawaknya aman dah nah ini aku mau ambil pancingnya jadi tinggal ganti mata pancingnya nanti ini hasilkan gabusnya aku taruh di ini bijirigen nih Nah sudah kita keluarin dulu ikan gabusnya ikan cananya kita bersihin dulu baru kita masak ya mainnya aku keluarin dulu ikan gabusnya masih hidup ya karena baru kita angkat tadi itu apinya masih belum nyala-nyala banget ya kalau disini banyak kayu karena masih ada dekat hutan karet perbatasan dengan hutan karet ini masih ada banyak kayu ranting-ranting yang berbakar nah ini kan gabusnya yang tadi ini mah aku bersihin dulu pakai pisau aku aku selalu bawa pisau kemana-mana dan juga korek karena kalau di alam langsung harus bawa pisau dan ngorek ya kalau terjadi sesuatu jadi bisa langsung sigap dan aku bersihin selalu ya jadi lauk hari ini cuma ikan gabus ya karena dapatnya cuma itu bubunya belum ada hasil yang banyak jadi aku mau masak ikan gabus aja menunya hari ini itu selitar aku agak mereng-mereng ya karena ini hanya untuk sementara ya rencananya aku mau bikin ponok disini jadi nggak kehujanan kalau lagi ada di sawit sini nah ini sudah aku bersihin ikan gabusnya aku mau cari tusukan buat bakar ikan gabusnya nah aku pakai tusukan bekas daun sungkai ya bekas batang sungkai aku bikin kecil aja ini baru setelah itu ditusuk ya di ikannya jadi karena ikannya cuma satu cara bakarnya begini aja ya Nah ini dia Hai ikan gabus bakarnya oke ini langsung kita bakar ya barangnya sudah ada sedikit-sedikit tapi belum terlalu besar disambil nunggu api besar ya kita taruh aja juga nggak terlalu bermasalah ya karena kita taruhnya jauh nah ini kita dekatin kameranya selitar aku lumayan lah kalau hujan itu nggak kehujanan HP aman ini tempat pembakarannya ya ini sangat sederhana sekali ya tapi bisa buat makan enak karena ini langsung gratis dari alam ya dari hasil pancing tajur ya ini aku siapin bumbunya dulu ini kali ini sederhana dia bawangnya enggak banyak bawang merahnya cuma tiga ganti satu dan lomboknya lima kemudian ditambah penyedap rasa seperti ini sangat simpel sekali ya kali ini setelah semuanya sudah siap aku mau ulok ini pakai cobek pulling kesayangan aku ya ini ulok-ulok aja kali ini kita bikin sambal mentah aja ya lihat di tiktok tadi orang bikin sambal mentah kayaknya enak jadi pengen juga bikin sambal mentah aja ya karena bakaran tuh kadang pakai sambal mentah itu jos sekali ya enak gitu ya ini aku haluskan dulu bumbunya bumbu sambal ya ini aku ulok-ulok dulu nah ini barangnya masih kurang ngalak ya sambil kita kipas-kipas saja nah kita kipas-kipas sampai matang ya ini masih sekitar jam 12 ya kita muat sawit itu nanti habis juhur ya jadi masih ada waktu sekitar setengah sampai satu jam ya buat makan-makan ini ini aku sendirian karena nanti juga muatnya sendiri nah inilah hasilnya aduh adalah letih ya ini gabus sambal mentah enak banget kalian harus coba masak kecil kita semua dulu kita sering berpetualan dimakan di kebun ya dimakan di kebun ya langsung dekat kolamnya nah ini aku mau makan dulu ya bakarannya jos sambalnya juga jos nah enak banget rasanya pokoknya nggak ada yang ngalahin nikmatnya makan di kebun enak banget kalian harus coba masa kecil kita semua dulu kita sering berpetualang makan mancing di kebun sambil berenang-renang semuanya kita dulu pernah lakukan ya dan itu ternyata melekat di diri kita itu kita berasa bernostalgia kalau kita melakukannya tapi bedanya saat ini adalah kita tidak bersama teman ya kita melakukan semuanya itu sendirian jadi hanya menyempatkan di kalau waktu kerja ya dan itu di kebun ya jadi sambil bersih-bersih kebun sambil masang pancing tajur ya sambil masak-masak ya dan itu untuk makan sendiri juga ya enak banget sebenarnya agak sedih ya ketika kita telah dewasa teman itu jelas sudah pasti berkurang tapi tidak apa-apa karena kita masih punya teman hidup ya Nah itu yang lebih indah ya nah ini enak banget sampai keringatan ya pedes dan panas enak banget nah setelah selesai kita makan-makan saya sendiri langsung muat sawit ya yang hasil panen tadi udah selesai ini jam 1 ya langsung kita muat sawit dan bawa pabrik karena perut sudah kenyang habis masak-masak di alam hasil pancing tajur oke terima kasih